Saudara BBM subsidi masih banyak disalahgunakan dan tidak tepat sasaran. Total ada 1,4 juta liter BBM subsidi diselewengkan sepanjang 2022. Negara pun merugi miliaran rupiah. Tahun lalu polisi menangani 786 kasus penyalahgunaan BBM subsidi. Jika dihitung dari barang bukti kerugian negara ditaksir 17 miliar rupiah. BBM jenis solar adalah yang paling banyak disalahgunakan. Karena selisih harga subsidi dengan harga solar, industri cukup besar. Salah satu modusnya pembeli memodifikasi tangki mobil untuk mendapatkan solar subsidi lebih banyak. Banyak kita temui dengan memodifikasi tangki gitu ya. Jadi mobil-mobil biasa kan paling kapasitasnya berapa? 60 gitu ya, 80. Nah ini bisa sampai 200, 300 gitu ya. Jadi kalau kita lihat biasanya itu berupa mobil box gitu. Yang kalau kita buka boxnya itu di dalamnya tangki gitu kan. Tangki untuk menampung BBM bersubsidi. Atau bisa juga kita sering ketemu truk yang di atasnya itu ditutup terpal gitu ya. Nah di dalamnya itu banyak drem-drem minyak solar bersubsidi. Terima kasih. Selamat menikmati.